Intro Dimana karebet Anak penggeng yang tidak berani turun ke medan peperangan Ternyata kau tega mengorbankan rakyat selo Hanya untuk kepentinganmu sendiri Pemanahan Rakyat selo tidak tahu menau Tentang sayem boro membunuh adipati cipang Lanjut matahun Nah Sebagai ganti junjunganku Kanjeng adipati Aryo Penangsang Yang telah gugur karena kelicikan kalian Salah satu dari kalian harus mati Di teping kawan ini Kata kipatih matahun Menyerahlah kipatih Kata pemanahan Dimana kau sembunyikan Suto Wijo ya he Dimana anak kecil yang telah kau ajari Bertindak pengecut itu Teriak patih matahun Pemanahan tidak menjawab Tetapi ia bersama penjawi dan juru martani kembali melancarkan serangan Mengeroyok patih matahun Tetapi mereka melihat Betapa tangguhnya patih cipang itu Belum ada tanda-tanda mereka segera Memenangkan pertarungan Memenangkan pertarungan satu lawan tiga Hei penangsang Dimana kau sembunyikan jenazah kanjeng adipati cipang Teriak patih matahun sambil menyerang ke arah lawannya Pemanahan tidak menjawab Ia melihat hari telah semakin sore Tetapi matahari di arah barat Masih memancarkan sinarnya yang kemerah-merahan Masih lama Keluh pemanahan dalam hati Tetapi ia berharap Sebelum hari menjadi gelap Semua prajurit jipang sudah bisa dihancurkan Dan prajurit pajang mendapat kemenangan Jumlah prajurit pajang Ditambah laskar dari selo Jauh lebih banyak Dari jumlah prajurit jipang Kata pemanahan dalam hati Hampir senja Desis matahun Sambil bertempur Patih matahun pun menjadi cemas Ia bukan mencemaskan diri sendiri Tetapi ia mencemaskan Para prajurit jipang yang terdesak hebat Karena harus melawan prajurit pajang Ditambah laskar dari selo Yang jumlahnya jauh lebih banyak Kalau aku biarkan seperti ini Sebentar lagi semua prajurit jipang Akan tumpes tahpes tanpa sisa Di teping gawan ini Katanya dalam hati Sebentar lagi aku pasti bisa membunuh pemanahan Tetapi bagaimana dengan semua prajurit jipang Yang terus terdesak Berapa ratus prajurit jipang Yang akan gugur Kalau peperangan ini Berlangsung sampai matahari terbenam Kata kipatih yang sedang bimbang Dan ia pun segera mempertimbangkan Semua tindakannya dan menghitung Semua untung ruginya Di sayap kiri Ander patih bertahan sekuat tenaga Dari tekanan lurah prajurit jipang Yang dibantu oleh beberapa kawannya Tetapi ia terkejut ketika didengarnya Sebuah suitan panjang yang berasal dari arah gurunya Patih Matahun Dengan segera ander patih bersiut nyaring Menjawab suitan dari gurunya Sesaat kemudian terdengar ia bersuit lagi Suitan dua ganda Dan di beberapa tempat di pertempuran Suitannya disahut oleh soreng bersaudara Beserta prajurit yang berasal dari Gunung Lawu Dengan suitan yang sama Dua ganda Setelah suara suitan meredah Tak lama kemudian Perlahan-lahan semua prajurit jipang pun bergerak mundur Ke arah utara Dalam beberapa kelompok yang teratur Jangan dikejar Berbahaya Kata lurah prayudo berteriak Di induk pasukan Patih Matahun melihat ratusan prajurit jipang mundur Bersama-sama ke arah utara Bagus Kalian mundur dalam beberapa kelompok besar Tidak tercerai berai Kata Patih Matahun Sambil menangkis serangan dari juru martani Kipatih melihat sekelilingnya Dia bergerak cepat mencari celah Untuk mundur bersama pasukan jipang yang lain Tetapi langkahnya terhenti Ketika dilihatnya puluhan prajurit pajang yang kehilangan lawan Semua berdiri berjajar mengelilinginya Semua tombak dan pedang telah teracu kepadanya Di lingkaran pertempuran lainnya Di depan bendera gulok lopo yang berkibar megah Terkena sinar matahari senja Lima orang prajurit jipang yang sedang bertempur Melawan lima orang prajurit wirotan tomo pajang Terkejut ketika mendengar suitan panjang dari Ander Patih Setelah itu didengarnya pula beberapa kali Suara suitan dua ganda Lawannya lima orang prajurit wirotan tomo pajang berdiri bersiaga Pandangannya tertuju pada gerak gerik lawannya Mereka tidak tahu arti dari suitan Yang datang dari arah para prajurit jipang Sesaat kemudian Kelima prajurit jipang itu pun bergerak mundur Dan tiba-tiba mereka berlari melingkar Lari kencang menghindari prajurit pajang Mereka berlari menuju hutan Di sebelah utara medan pertempuran Lima orang wirotan tomo yang menjadi lawannya Tidak mengejarnya Mereka membiarkan prajurit jipang itu mundur Dan bergabung dengan ratusan prajurit jipang yang lainnya Di sayap kiri Orang tua berjenggot putih masih bertarung melawan panembahan sekar jagat dengan sengitnya Silih ungkih singoleno Siapa yang lengah akan menderita kekalahan Panembahan sekar jagat mengalami kesulitan Untuk mengalahkan lawannya Tetapi orang berjenggot putih itu Juga tidak mudah untuk mendesak panembahan Yang berasal dari sebuah padepokan di lereng gunung lawu itu Di dekat pertarungan mereka Beberapa orang telah tergeletak luka parah Ataupun telah gugur Dan di sekitarnya terdapat beberapa potong pedang Perisai yang terlepas Ataupun tombak yang patah Ada juga beberapa lantean yang berserakan Ketika panembahan sekar jagat menyerang Dengan tendangan kaki ke arah dada Maka lawannya pun menangkis dengan tangan kirinya yang mengepal Sesaat kemudian hantaman sisi telapak tangan kanannya Dengan cepat berubah menjadi lima jari yang mengembang Menyambar kaki panembahan sekar jagat Panembahan sekar jagat terkejut Ia segera menarik kakinya Wah itu jurus poncobayu Dari perguruan penggengwita ratia Kalau aku terlambat menghindar Kakiku bisa terkelupas Aku kenal gerakan itu Ternyata dia mempergunakan ilmu kanuragan Dari perguruan penggengwita ratia Padahal Adipati Dayaneng Rat Dan anaknya Ki Ageng Penggeng Telah lama meninggal dunia Siapakah orang ini sebenarnya Kata panembahan dalam hati Orang ini sangat berbahaya Desis panembahan sekar jagat Sesaat kemudian panembahan sekar jagat Melompat mundur dan berkata Apa boleh buat Ki Sanak Aku terpaksa mempergunakan senjataku Kalau kau mati karena tergores pusokokku Itu bukan salahku Karena kau dengan sengaja Telah berani mencampuri urusanku Tangan panembahan sekar jagat bergerak cepat Lalu panembahan mengeluarkan Dari dalam bajunya Sebuah keris yang masih berada Di dalam warongkonya Orang tua yang berjenggot putih itu Memandang tajam Ketika panembahan menarik keris itu Dari warongkonya Dan dilihatnya sebuah keris lurus Berwarna hitam buram Pamornya seperti bintang berkedip Terkena pantulan sinar matahari senja Keris itu berbahaya Kelihatannya diberi warangan yang kuat sekali Kata orang tua berjenggot putih itu Ki Sanak Sudah lebih dari sewindu Aku tidak pernah mempergunakan keris pusokokku ini Untuk sebuah pertarungan Tetapi kali ini terpaksa Aku gunakan untuk membunuhmu Kata panembahan sekar jagat Tidak ada seorang pun yang bisa selamat Apabila tubuhnya terkena kerisku Kiai kolomisani Kata panembahan dari Gunung Lawu Lawannya tidak menjawab Terlihat ujung jari kakinya bergerak Dan tiba-tiba sebuah tongkat terlontar ke atas Sekejap kemudian di tangannya telah tergenggam Sebuah batang tombak yang panjangnya tinggal sedepah Sebuah landean yang patah Yang sebelumnya tergeletak berada di dekat kakinya Landean yang patah ini Terbuat dari kayu nogosari Kayu yang cukup kuat untuk digunakan sebagai senjata Menghadapi keris yang berwarna hitam buram itu Kata orang tua itu dalam hati Bersiaplah kisanak Aku akan menyerangmu Kata panembahan sekar jagat Lawannya pun telah bersiap Digenggamnya potongan landean itu rat-rat Dan pandangannya pun tidak bergeser dari ujung keris lawannya Paling tidak Landean ini juga lebih panjang Daripada senjatanya Dan aku harus bisa memukul pergelangan tangan kanannya Yang memegang keris Kiai Kolomisani Kata orang itu di dalam hati Lalu ia pun segera bersiap Dengan kesiagaan tertinggi Ketika panembahan sekar jagat Mulai menggerakkan Keris Kiai Kolomisani Yang berwarna hitam buram Untuk menyerang Dan lawannya pun telah bersiap melawannya Tetapi tiba-tiba gerakannya terhenti Ia terkejut ketika mendengar beberapa kali Suara suitan dua ganda Panembahan sekar jagat mengangkat wajahnya Suitan dua ganda dari Senopati Agung Jipang Yang memerintahkan semua pasukan Jipang Untuk mundur Maka panembahan sekar jagat Segera membatalkan niatnya Untuk menyerang lawannya Yang dilakukannya sekarang Adalah berusaha mundur ke arah utara Kisana Aku mundur bukan berarti aku takut kepadamu Aku mundur karena patuh Pada perintah Senopati Agung Jipang Kata panembahan sekar jagat Lawannya Orang yang ditangannya masih menggenggam Sebuah landian yang patah Membiarkan panembahan sekar jagat Mundur dan masuk ke dalam barisan Prajurit Jipang Pulanglah panembahan Pulanglah ke Gunung Lawu Kau tidak usah ikut campur Persoalan Jipang dan Pajang Biarkan patih matahun Menyelesaikan persoalannya sendiri Kata lawannya Panembahan sekar jagat pun tidak menjawab Dia bergerak mundur Dan telah bergabung dengan Para prajurit Jipang Yang berada di dekatnya Ketika panembahan sekar jagat Bergerak mundur Lawannya membiarkan orang itu Masuk ke dalam kelompok besar prajurit Jipang Yang bersama-sama bergerak mundur ke hutan Orang yang tadi mengenakan capeng Merasa bahwa akan sangat berbahaya Bagi prajurit Pajang dan Laskar Selok Apabila berani mengejar prajurit Jipang Yang mundur ke dalam hutan Jangan dikejar Teriak orang tua itu Lurah Prayogo pun berteriak memberi perintah Tetap di tempat Jangan dikejar Prajurit Jipang yang lebih mengenal medan Akan dapat menyergap mereka di kegelapan malam Sehingga dikhawatirkan para prajurit Di pihak Pajang akan jatuh korban banyak sekali Senja telah menjelang Sebentar lagi matahari akan terbenam di cakrawalah Langit pun telah berangsur-angsur redup Awan di langit ada yang berwarna jingga Terkena sinar matahari senja Bergumpal-gumpal membentuk sebuah lukisan alam yang indah Di tepi barat pengawan sore Setelah seluruh prajurit Jipang berhasil mundur ke hutan Saat ini yang tersisa hanya satu lingkaran pertempuran Antara kipatih matahun melawan tiga orang senopati Pajang Dan tempat itu telah dikepung oleh ratusan tombak Dan pedang prajurit Pajang yang mengelilinginya Patih matahun pun bersuit nyaring pendek panjang Dan lamat-lamat dari jarak yang agak jauh Beberapa kali terdengar ada yang meneruskan pesannya Dengan suitan yang sama Suitan pendek panjang Tak lama kemudian dari arah hutan di sebelah utara pengawan sore Telah meluncur ke udara Sebuah panah sendaren Suaranya bergaung terdengar ke semua orang yang masih berada di sekitar daerah tanah lapang Di tepi barat pengawan sore Mendengar suara panah sendaren itu Patih matahun pun tertawa terkekeh-kekeh Hehehehe Bagus ngerpati Bagus Kalian semua berhasil lolos Semua prajurit Jipang telah selamat Heh pemanahan Kau dengar Itu suara panah sendaren dari murid Kunterpati Itu adalah pemberitahuan Semua prajurit Jipang telah selamat Sampai di hutan Setelah tertawanya selesai Maka kipatih matahun pun berkata keras Prajurit Jipang semuanya telah berhasil sampai di hutan Bagus Sekarang aku tak mungkin bisa lolos Aku akan mati disini Mari Mari Majulah Siapa satu atau dua orang senopati Pajang Yang akan mati Sampiuh bersamaku Teriaknya Menyerahlah kipatih Kau hanya sendiri disini Kau telah dikepung ratusan prajurit Pajang Kata kipemanahan Patih matahun tertawa Pemanahan Kau tahu siapa aku Kau telah mengenal siapa matahun Hidup matiku Untuk tanah pusaka Jipang Panolan Kau telah berani menyerang Jipang Sedumuk batuk Senyari bumi Totohane Pati Ayo siapa senopati Pajang Yang akan mati Sampiuh bersamaku Di teping kawan ini Menyerah lagi patih Kau tak mungkin bisa lolos dari kepungan para prajurit Pajang Kata senopati Agung Pajang Majulah kalian Inilah patih Jipang Panolan Ayo orang-orang Pajang Kroyoklah aku Kata patih tua itu Lalu ia segera melintangkan pedang di depan dadanya Pemanahan tidak menjawab Tetapi ia bersiap menyerang lawannya Dengan kekuatan penuh Tangannya yang memegang pedang Segera diayunkan ke leher patih Matahun Tetapi pemanahan terkejut ketika melihat Matahun Tidak berusaha mengelak Tetapi ia akan membalas serangannya Dengan serangan balik yang mematikan Menjulurkan pedangnya ke arah dada lawannya Mari pemanahan Majulah Kita akan mati bersama Teriak patih Matahun Yang tidak berusaha menghindari serangan Tetapi ia membalas menyerang Dengan menusuk dada lawannya Pemanahan terkejut Ia segera menarik serangannya Lalu senjatanya digunakan untuk menangkis pedang lawannya Dengan cepat pemanahan melompat mundur Mengambil jarak dan menjauh dari patih Matahun Setelah itu patih Matahun melihat sebuah serangan datang dari penjawi Sebuah tusukan pedang ke arah perutnya Bagus penjawi Ternyata kau yang akan menemaniku mati disini Kata patih Matahun menyambut serangan penjawi Dengan sebuah serangan pula Penjawi pun dengan cepat menarik serangannya Terlalu berat untuk beradu ilmu Melakukan benturan langsung dengan patih Matahun Yang telah berputus asa Patih Matahun masih berada di tengah lingkaran Para prajurit pajang Juru Martani yang masih mengepungnya Berkata pada seorang prajurit yang membawa senjata tombak di sebelahnya Prajurit Aku pinjam tombakmu Kau mundurlah Prajurit itu memberikan tombaknya kepada juru Martani Lalu ia pun mundur ke belakang Lalu mencabut pedang pendek yang dibawanya Juru Martani memasukkan pedang pendeknya Kedalam warongkonya Menerima tombak dari prajurit itu Lalu ia pun berteriak Adi pemanahan dan penjawi Mari kita bermain rampogan Pemanahan dan penjawi tanggap atas teriakan juru Martani Keduanya mengganti senjata pedang pendeknya Menjadi senjata panjang Meminjam tombak yang digunakan oleh para prajurit pajang Mari adi penjawi Kita bermain rampogan Bersama kakak juru Martani Teriak pemanahan Teriak pemanahan Baik kakak pemanahan Teriak penjawi Semua yang bersenjatakan tombak maju ke depan Yang bersenjata pedang mundur ke belakang Teriak pemanahan Sesaat kemudian puluhan prajurit bersenjata tombak yang semula Dipersiapkan untuk melawan panembahan sekar jagat Maju membentuk lingkaran Dengan semua ujung tombak mengacu kepada patih matahun Puluhan prajurit pajang yang bersenjata pedang pendek Mundur ke belakang Mereka melapis para prajurit yang bersenjata tombak Patih matahun menggeram Ia merasakan kepungan yang semakin rapat Ia tidak melihat sebuah celah pun Yang bisa membawa dirinya lolos dari kepungan prajurit pajang Yang bersenjata tombak Dengan menghentakkan tenaganya Kipatih menyerang ke arah pemanahan Ia pun segera melompat ke depan Sebuah tombak yang menjulur ke arah lehernya Berhasil ditebas oleh pedangnya Hingga landianya patah Tetapi enam buah ujung tombak lainnya Segera mengancam dadanya Kipatih melompat mundur Ia mengalihkan serangannya ke penjawi Tetapi dilihatnya belasan prajurit Mengangkat tombaknya setinggi dada Sehingga Kipatih membatalkan niatnya Untuk menyerang penjawi Menyerahlah Kipatih Atau kami akan bermain rampokan Kau yang menjadi macannya Teriak pemanahan Ayo prajurit pajang Majulah semuanya Kau anggap aku takut kepadamu Kata Patih Matahun Pasukan panah Semuanya menyebar satu lingkaran Teriak pemanahan Puluhan prajurit yang bersenjatakan panah Bergerak menyebar ke semua arah Mereka bersiap menunggu perintah Dari Senopati Agung Pajang Patih Matahun mencoba bergerak Menyerang Juru Martani Tetapi belasan ujung tombak Segera mengacu kepadanya Sehingga Kipatih menjadi mundur kembali Menyerahlah Kipatih Teriak pemanahan Dan tak ada jawaban apapun dari Patih Matahun Maka pemanahan pun memberi perintah Kepada pasukan panah Panah dia Perintah pemanahan Sambil menunjuk wajah Patih Matahun Dengan tembaknya Puluhan prajurit yang membawa Busur dan anak panah Segera bersiap Dan sesaat kemudian Beberapa anak panah telah Berterbangan Ke arah Patih Jipang yang berkasa itu Kemanapun Kipatih menghadap Anak panah selalu menyambarnya Dari berbagai arah Patih Matahun pun memutar pedangnya Seperti baling-baling Belasan anak panah telah patah Dan jatuh ke tanah terkena Sabetan pedang Patih yang pekasa itu pun menjadi bingung Kemanapun ia bergerak Beberapa anak panah selalu menyambar dirinya Dan ketika pedangnya sedang menangkis Anak panah dari samping Sebuah anak panah mengenai pahanya Setelah itu Kipatih terkejut Ketika sebuah anak panah telah menancap Di pundak kanannya Kipatih menggeram marah Geraknya sekarang tidak selincah Dan sekuat semula Meskipun tidak terlalu dalam Anak panah yang menancap di pundak Dan pahanya Ternyata mampu mengurangi Sebagian tenaganya Dan gerakannya semakin lama Menjadi semakin lambat Pemanahan pun melihat perubahan itu Dengan cepat ia memerintahkan Untuk menghentikan serangan panah Ke arah Patih Matahun Berhenti Teriak pemanahan Ketika serangan anak panah telah berhenti Dan tidak ada lontaran Anak panah lagi terhadap dirinya Dengan menggeretakkan giginya Patih Matahun segera mencabut Anak panah yang tertancap di tubuhnya Dan darah pun telah menetes Dari pundak dan pahanya yang terluka Pemanahan pun maju ke depan Ujung tombaknya telah bergetar Kedua tangannya telah memegang Landean tombaknya Bersiap menghadapi Patih Matahun Yang telah terluka Pemanahan pun berteriak Nyaring menyerang di patih Tombaknya berkelebat cepat Memainkan ilmu tombak Perguruan selok Ia pun memutar tombaknya sekali Lalu dengan cepat Bilah tombaknya Mematuk jadalahwannya Ki Patih mundur selangkah Pedangnya digerakkan Untuk menangki serangan tombak lawannya Dan terjadilah benturan keras Pedang pendek Patih Matahun Membentur bilah tombak pemanahan Dan tangan keduanya pun telah tergetar Uh Lukaku terus keluar darahnya Sekarang tenagaku Sudah jauh susut Kata Ki Patih Dalam Hati Pemanahan melihat kekuatan tenaga Patih Matahun Sudah berkurang Pada saat terjadi benturan senjata Tenaga Ki Patih sudah tidak mampu lagi Untuk melemparkan bilah tombaknya Atau mematahkan landeanya Maka ia pun segera menggerakkan tombaknya Menusuk Menerkam dan menyerang lawannya Penjawi dan juru martani pun segera berlari memasuki tempat pertarungan Mereka berdua segera melibatkan diri Dengan memainkan tombaknya Menyerang Patih Jipang itu dari dua arah Terlihatlah sebuah pertempuran satu lawan tiga yang tidak seimbang Patih Matahun yang bersenjatakan pedang pendek Dengan tubuh yang telah terluka Melawan tiga orang yang memainkan ilmu tombak yang sama Ilmu tombak dari perguruan selo Darah yang mengalir perlahan dari pundak dan pahanya yang terluka Telah menguras tenaga tuanya Patih Jipang Panolan yang cerdik Berusaha untuk mati sampyuk bersama salah satu senopati pajang yang mengeroyoknya Pemanahan Kau sebentar lagi akan mati sampyuk bersamaku Kata Patih Matahun dalam hati Dan Kipatih pun bersiap untuk melemparkan pedang pendeknya Untuk membelah dada pemanahan Hanya dengan lemparan pedang yang cepat dan kuat Yang bisa membunuh pemanahan Katanya dalam hati Tetapi ketiga senopati pajang itu tidak membiarkan Matahun bergerak bebas Tiga orang dari selo itu mengurung Matahun Dengan gerakan tombak yang cepat dari segala arah Patih Jipang Panolan itu mengeluh Darah masih menetes dari luka di pundak dan pahanya Dan ia sama sekali tidak mempunyai kesempatan Untuk melempar pedang pendeknya ke arah pemanahan Dengan tenaga yang sudah jauh berkurang Matahun yang tua bertahan sekuat tenaga Terhadap serangan tiga buah ujung tombak Yang selalu bergerak mengelilingi tubuhnya Matahari hampir tidak terlihat lagi Sinar kemerah-merahan yang menghiasi awan di langit Bangkulon Sudah banyak yang menghilang Akhirnya ketika hari menjadi semakin redup Dan remang-remang pun telah membayang di sekitar tanah lapang Di tepi barat pengawan sore Maka sampailah Patih Matahun Patih Jipang yang perkasa Pada sebuah batas yang akan dialami oleh semua manusia Tubuhnya telah terluka Tenaganya sudah terkuras habis Kekuatannya sudah jauh berkurang Dan gerakannya sudah semakin lambat Sehingga ketika pedang Matahun berbenturan Dengan tombak pemanahan Tangan Matahun pun bergetar Pedang itu masih dapat dipertahankan dalam genggamannya Tetapi ketika disusul benturan beruntun Dengan tombak penjawi Lalu ditambah dengan hantaman pangkal landian tombak juru martani Yang mengenai pergelangan tangan kanannya Maka pedangnya pun telah terlempar jatuh ke tanah Lepas dari genggamannya Patih Jipang yang gagah berani itu terkejut Satu-satunya senjata telah terlempar jatuh Dengan cepat ia melompat ke samping Tetapi ketiga orang senopati pajang itu terus mengejarnya Pemanahan penjawi dan juru martani tidak memberinya kesempatan untuk bernafas Ketiganya bersama-sama menyerang kipatih yang telah kehilangan senjatanya Tombak mereka berkelebat menusuk tubuh patih Matahun dari tiga penjuru Matahun masih bisa menggerakkan tangannya menangkis Dan memukul ke samping sebuah tombak yang akan menusuk dadanya Tetapi serangan dua buah tombak lainnya tak dapat dihindarinya Sesaat kemudian di tepi bengawan sore terdengarlah sebuah teriakan nyaring Ketika dua buah ujung tombak dalam waktu yang hampir bersamaan Telah menusuk tubuh kipatih yang sudah tidak bersenjata Patih Matahun yang gagah berani tak mampu bergerak lagi Ketika salah satu tombak yang menusuk tubuhnya telah mengenai jantungnya Hari semakin gelap Tiga orang senopati dari Selo berdiri melingkar saling berhadapan Sedangkan di tengah-tengah mereka tergeletak sesosok tubuh yang berlumuran garah Matahun yang telah gugur membela Jipang dan membela junjungannya 5 tahun telah meninggal dunia Kata pemanahan sambil berjongkok Setelah memeriksa tubuh patih Matahun yang tergeletak di tanah Perang telah selesai Kata pemanahan setelah memastikan patih Jipang itu meninggal dunia Perang pajang melawan Jipang telah berakhir Ratusan prajurit Jipang yang mengalami kekalahan Mundur dan lari bersembunyi di dalam hutan Sedangkan jenazah patih Matahun telah diangkat oleh beberapa orang prajurit Dan diletakkan di barisan belakang pasukan pajang Setelah itu terlihat belasan orang menyalakan obor Untuk menerangi beberapa tempat di tanah lapang Di tepi pengawan sore Di tanah lapang itu telah berkumpul pemanahan Penjawi dan juru martani Bersama dua orang lurah prajurit pajang Beserta empat orang pimpinan Laskar Selo Perang telah selesai Tetapi kita harus tetap waspada Ratusan prajurit Jipang telah berhasil lari Dan bersembunyi di hutan Dan jumlah mereka masih bisa bertambah Dengan poro prajurit yang baru bergabung malam ini Atau besok pagi Kata pemanahan Malam ini juga kita akan menyeberangi pengawan sore Kita menuju ke dalam kadipaten Jipang Kata pemanahan Pemanahan berhenti sebentar Lalu ia pun melanjutkan perkataannya lagi Tadi kita tidak melihat adik-adik pati Jipang Yang bernama Raden Aryo Mataram Mungkin Raden Mataram tidak ikut ke peperangan Ya Aryo Mataram tidak ikut di dalam pasukan Jipang Kata penjawi Meskipun perang sudah selesai Tugas kita masih banyak Disamping kita merawat orang-orang yang gugur Maupun yang terluka dari kedua belah pihak Besok pagi Kita masih punya tugas mencari Suto Wijoyo Dan merawat jenazah Aryo Penangsang Maupun Patih Matahun Disamping itu Kita masih mencari kuda Gagak Rimang Dan kuda betina yang telah lari masuk ke hutan Kata pemanahan Kris Kiai Setan Kober milik Aryo Penangsang saat ini ada padaku Kris itu besok akan aku serahkan Kepada Kanjeng Sultan Hadi Wijoyo Kata pemanahan Penjawi Penjawi Juru Martani Koroh lurah prajurit dan pimpinan Laskar Selo Mengangguk-anggukkan kepalanya Akhirnya Kris yang luar biasa itu Besok akan berada di tangan Kanjeng Sultan Hadi Wijoyo Kata lurah prajurit dalam hati Apakah nanti Kris Kiai Setan Kober Akan dikembalikan Ke Kanjeng Sunan Kudus Tanya lurah prajurit kepada dirinya sendiri Di lurah prajurit Kata pemanahan Lurah prajurit maju ke depan Sambil berkata Iyaki Besok pagi Berangkatkan dua orang utusan ke Selo Dan ke kota Raja Pajang Untuk memberitahukan hasil perang Ke Eyang Selo Dan kepada Kanjeng Sultan Hadi Wijoyo Perintah pemanahan Baiki Jawab lurah prajurit Tiba-tiba penjawi teringat sesuatu Lalu ia pun berkata Dimana orang tua yang tadi bertarung Dengan panembahan sekar jagat Orang itu bertarung di sayap kiri Dimana dia sekarang Ada yang melihatnya Semua orang saling berpandangan Kelihatannya orang tua bercaping itu Secara diam-diam telah pergi meninggalkan daerah pertempuran Ilmunya mampu mengimbangi Ilmu panembahan sekar jagat Siapakah orang itu sebenarnya Tanya penjawi Dan tak seorang pun yang mampu menjawabnya Sementara itu Puluhan orang prajurit Pajang Telah merawat para korban yang terluka Maupun yang telah gugur Bukan hanya korban dari pihak Pajang Dan Selo saja Tetapi juga korban dari pihak Jepang pun Telah ditolong oleh para prajurit Pajang Sementara itu Setelah mengetahui Patif Matahun telah gugur Dua orang Nayoko Projo Kesultanan Pajang Yang diutus oleh Sultan Hadi Wijoyo Untuk melihat pertempuran itu Ngabey Wilomarto dan Wenang Mulan Perlahan-lahan meninggalkan daerah bekas pertempuran Di tepi Bengawan Suri Mereka kembali ke tempat mereka menyembunyikan kuda-kuda Dua pasang kaki terus melangkah Berjalan di kegelapan malam menuju ke arah matahari terbenam Suara cengkerik mulai terdengar di kerumbul Perdu yang berada Tidak jauh dari tanah lapang di tepi Bengawan Suri Perang telah selesai Jepang telah kalah Aryo Penangsang dan Patif Matahun telah gugur Malam ini Kita bisa beristirahat Dan besok pagi Aku akan berangkat ke Bukit Donorojo Menemui kanjeng ratu kali nyamat Kata Wenang Mulan Ya besok aku juga akan pulang Ke kota Raja Pajang Jawab Ngabey Wilomarto Wenang Mulan menghela nafas panjang Banyak yang jatuh korban Gugur ataupun terluka parah Ya dari dulu perang memang selalu begitu Kata Ngabey Wilomarto Sebentar lagi Kakang Pemanahan Kakang Penjawi Dan Kakang Juru Martani Akan menyeberangi Bengawan Suri Mereka akan pergi menuju dalam Kadipaten Jepang Sebagai seorang Senopati Agung Yang telah memenangkan pertempuran Kata Wenang Mulan Setelah ini Bumi Pati dan Alasmentau Akan menjadi milik Kakang Pemanahan Dan Kakang Penjawi Kata Ngabey Wilomarto Ya hadiah Bumi Pati dan Alasmentau Tidak datang begitu saja Mereka mendapatkan kedua telatah itu Dengan berjuang bertaruh nyawa Puluhan orang telah menjadi tumbal Baik dari pihak Jepang Pajang maupun Selo Kata Wenang Mulan Ngabey Wilomarto Mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian ia pun berkata Perang Pajang melawan Jepang Meskipun tidak sebesar perang Panarukan Tetapi di dalam perang ini Banyak orang yang menjadi korban Termasuk seorang Adipati Dan Patihnya Ya dengan kematian Aryo Penangsang Kelilip di dalam Kasultanan Pajang telah hilang Tetapi setelah perang ini Apakah di tanah Jawa Tidak akan pernah terjadi perang lagi Tanya Wenang Bulan Ngabey Wilomarto Menengok ke belakang Di daerah bekas terjadinya Pertempuran di tanah lapang Tampak kerlip cahaya Dari puluhan obor yang telah dinyalakan Malam itu Telatah Jepang menjadi semakin gelap Rembulan di angkasa terlihat Belum bulat sempurna Dan ribuan bintang pun berkelip Indah di langit Ngabey Wilomarto tersenyum Ia tidak menjawab pertanyaan Wenang Bulan Kakinya masih terus melangkah Di kegelapan malam Suara cengkerik pun masih terdengar Di kerumbul perdu Bulan sedikit tertutup awan Mereka berdua masih berjalan Ke arah barat Kaki-kaki mereka masih terus terayun Melangkah semakin jauh Dari tanah lapang Di tepi Bengawan Suri Dengan gugurnya Aryo Penangsang Dan Patih Matahun Tidak ada lagi orang yang diharapkan Bisa menggantikan sebagai Adipati Yang ada tinggal Anderpati dan Sekar Jagat Sementara Aryo Mataram tidak bisa diandalkan Anderpati dan Sekar Jagat sangat marah Karena mereka kehilangan guru dan saudara seperguruannya Tetapi mereka pun menyadari Tidak mungkin lagi untuk mempertahankan Jipang Apalagi Sekar Jagat yang sebenarnya Tidak mempunyai kepentingan apapun di Jipang Belum lagi dihadapkan kenyataan Bahwa ada seseorang yang tidak dikenalnya Yang mampu mengimbangi dirinya Dalam olah kanuragan Karena itu akhirnya Begawan Sekar Jagat memutuskan Untuk kembali kepada poanya Dengan membawa murid-muridnya Yang menjadi prajurit Jipang Dengan keputusan Begawan Sekar Jagat tersebut Anderpati menjadi kehilangan pegangan Mau meneruskan peperangan Jelas tidak mungkin Tetapi untuk menyerah Ia tidak tahu Apa yang akan dilakukan Pajang terhadapnya Karena itu Akhirnya Anderpati memutuskan Untuk melarikan diri Pagi itu setelah mempersiapkan diri Pasukan Pajang segera menyeberangi sungai Menuju Kadipaten Tidak ada hambatan apapun Bagi prajurit Pajang Untuk menguasai Kadipaten Sementara prajurit Jipang Yang masih berada di hutan Seperti anak ayam kehilangan induknya Apalagi mereka tidak punya perbekalan apapun Siang itu Penjawi, Pemanahan, dan Juru Martani Mengadakan rapat pleno Dan memutuskan untuk memberikan amnesti Kepada seluruh prajurit Jipang Yang mau menyerah Karena itu Segera dibuat selebaran yang ditempel di mana-mana Yang berisi pengumuman tersebut Tidak lupa dibikin flyer gang diikat Di burung darah Dan dilepaskan dekat posisi prajurit Jipang Mengetahui pengumuman tersebut Prajurit Jipang segera keluar dari hutan Dan menyerahkan diri Untuk menjaga segala kemungkinan di Jipang Ditempatkan satu kompi prajurit Pajang Seluruh sisa pasukan Pajang Sisanya ditarik kembali ke Pajang Sedang pasukan dari Selo langsung kembali ke Selo Kehadiran Penjawi, Pemanahan, dan Juru Martani Serta Suto Wijoyo Dengan pasukan Pajang yang dieluk-elukan Dengan sangat meriah oleh rakyat Pajang Dan diterima langsung oleh Sultan Hadi Wijoyo Di Alun-Alun Pajang Sepanjang jalan dipasang umbul-umbul Dan penduduk di pinggir jalan Mengibarkan bendera Gulok Lopo Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya Kepada Penjawi, Pemanahan, Juru Martani, dan Suto Wijoyo Diberikan Satya Lencana Mahajaya Yang merupakan penghargaan tertinggi Yang diberikan oleh Sultan Berikut hadiah yang sudah dijanjikan Dan kepada seluruh prajurit yang berjasa Diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi Malam itu segera diadakan pesta yang sangat meriah Dengan berbagai makanan dan hiburan semalam suntuk Namun Sultan Hadi Wijoyo Hanya menghadiri sampai tengah malam Kemudian menyusul permaisuri Yang sudah tidur lebih dahulu Sultan Hadi Wijoyo sangat lega Karena kelilip yang menjadi ancaman pajang Sudah dimusnahkan Perlahan Sultan membaringkan dirinya Di samping permaisuri Dan tanpa disadari Tersenyum sendiri membayangkan Dua kemenakannya yang sebentar lagi Akan diboyong ke pajang Untuk menjadi selirnya Terima kasih telah menonton!